musik oke kita dialihkan lewat sini lagi karena di sebelah kiri ini sedang adanya pekerjaan pengecoran terdikit musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di mas don channel gimana kabarnya teman-teman kali ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya buat yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan subscribe ya thank you musik halo teman-teman saatnya kita jelajah virtual lagi ya jangan lelah melangkahkan kaki mari jelajah negeri musik pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak sobat mas don channel semua menyusuri tol solo Jogja dari kawasan Karanganom hingga Ngawen Kelaten musik musik pasca dibuka secara fungsional saat mudik lebaran 2024 lalu pembangunan tol solo Jogja masih terus berlanjut termasuk dari kawasan Karanganom hingga Ngawen Kelaten yang terpantau sedang adanya pekerjaan konstruksi berupa pengecoran rigit musik oke teman-teman berikut saya tampilkan update terbaru tol solo Jogja dari kawasan Karanganom hingga Ngawen Kelaten selamat menyaksikan musik hari ini tanggal 3 Juni 2024 jam setengah 6 pagi waktu Indonesia Barat kita akan mengusuri tol solo Jogja dari kawasan Karanganom hingga kawasan Ngawen Kelaten nah sekarang kita berada di kawasan Karanganom Kelaten ya teman-teman di depan ini merupakan simpang susun Karanganom apabila lurus ini yang mengarah ke pusat Ketaklaten hingga ke arah Jogja sedangkan apabila kiri sini ini yang mengarah ke gerbang tol Karanganom hingga exit tol Kuncan Caper kita coba lihat terlebih dahulu kondisi yang mengarah ke exit tol Kuncan Caper jadi exit tol Kuncan Caper ini khusus bagi kendaraan yang ingin mengarah ke gelanggu pedan cawas Sukoharjo hingga Wonogiri nanti ambilnya bisa di exit tol Kuncan Caper di sini ya teman-teman nah ini adalah kondisinya baterai atau pengaman bagian pinggir sudah terpasang kemudian untuk dinding bagian tengah ini juga sudah mulai selesai dilakukan pengecoran ini semakin mengarah ke gerbang tol Karanganom ini ya untuk dinding pembatas bagian tengahnya nah depan sana itu merupakan kawasan gerbang tol Karanganom nah ini ada alat untuk melakukan pengecoran dinding bagian tengah nah sudah sampai di sini ya teman-teman pembersihannya dan akan segera dilakukan pengecoran lanjutan untuk dinding bagian tengah ya kita akan melewati kawasan gerbang tol Karanganom jadi untuk rangkaian besi-besinya ini sudah terpasang hingga ke depan sini ya nah ini adalah gerbang tol Karanganom yang konstruksinya sudah sampai pada pengerjaan tiang-tiang gerbang tol ini nah kemudian bangunan-bangunan pendukung lainnya juga sudah selesai dilakukan pembangunan kita lanjut mengarah ke exit tol Puncan Cepar di sini juga untuk gut rail gut rail sudah terpasang jadi setelah melewati gerbang tol Karanganom untuk bagian pinggirnya menggunakan gut rail dan bagian tengahnya juga menggunakan gut rail ya teman-teman tidak menggunakan petun oke kita coba lanjut lagi sampai ke exit tol Puncan Cepar ini adalah kondisinya di awal bulan Juni tahun 2024 setelah dari exit tol Puncan Cepar kita akan lanjut menuju ke kawasan Ngawen Kelatan oke teman-teman sekarang kita sudah berada di exit tol Puncan Cepar di depan ini merupakan jalan raya Solo Jogja apabila ke kiri ini yang mengarah ke Delanggu sedangkan kanan yang mengarah ke pedan Cawa Suku Arjo hingga Wonogiri dan ini adalah kondisinya terbaru untuk progres pengecoran maupun pemasangan pengaman bagian tengah ini sudah sampai di ujung sini ya teman-teman oke setelah melihat kondisi di kawasan Simpang Susun Karanganom hingga exit tol Puncan Cepar kita berlanjut ke arah Ngawen Kelatan ya teman-teman wah ini pemandangannya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu jadi utara sana itu adalah tol Transjawa selatan yang mengarah ke pusat Kuta Klaten hingga ke arah Jogja kita lanjut lagi teman-teman ini kita berada di STA 13 nah disini sedang adanya pekerjaan pengecoran dinding bagian tengah ini itu baru saja dilakukan pengecoran wah ternyata anginnya cukup kencang ini semoga suara saya masih bisa terdengar ya teman-teman nah disini sedang pekerjaan bahu jalan ini ya untuk bahu jalan sedang dikerjakan ini kita akan melewati desa Ngabean nah disini juga kondisi dinding bagian tengah sudah dikerjakan wah ini sedang pengerjaan pembuatan dinding sedangkan untuk pengaman bagian pinggir masih belum dikerjakan ini ya teman-teman nah di sebelah kanan ini sedang ada pengerjaan pengecoran rigid di bawah sana juga ada pekerjaan sepertinya saluran drainase yang di bawah sana ya kita lanjut lagi jadi Tau Solo Jutja sempat dibuka secara fungsional pada saat arus mudik dan arus balik lebaran 2024 kemarin dibuka secara fungsional one way atau satu arah dan tanpa diipungut biaya nah disini untuk kondisi jalanannya masih belum rata ini masih jeduk ini ada warga juga yang bersepeda menikmati kesegaran suasana pagi hari di kawasan proyektor Solo Jutja jadi untuk kawasan Ngawen Klaten ini ada simpang susun Ngawen Klaten merupakan simpang susun ketiga yang ada di Tol Solo Jutja simpang susun yang pertama ada di simpang susun Kartosuro kemudian simpang susun yang kedua adalah simpang susun Karanganon tadi nah ini kita menuju ke simpang susun yang ketiga berada di talasan Ngawen Klaten di depan sedang ada pekerjaan apa ini oh ternyata sedang ada pengecoran lanjutan ini teman teman nah ini sedang di keruk keruk tanahnya akan dilakukan pengecoran rigid nah ini sedang pembesian kita lanjut lagi cuaca pada pagi hari ini cukup cerah ini ya meskipun masih cukup pagi ini jam 6 jam 6 kurang ini bahkan oke kita dialihkan lewat sini lagi karena di sebelah kiri ini sedang adanya pekerjaan pengecoran rigid yang disini masih berupa cor dasar atau LC setelah ini juga akan menyusul dilakukan pengecoran rigid ini kita juga akan melewati kawasan res area manjungan ya teman-teman dari kawasan Karanganom untuk menuju ke Ngawen Klaten ini akan melewati res area manjungan oke kita dialihkan lagi lewat ke sini atau di sisi timur disini sudah sampai dalam tahap pemasangan rangkaian besi di bagian tengah ini nanti akan segera dilakukan pengecoran untuk dinding bagian tengah nah disini terlihat kondisi jalanannya agak miring ke kanan ya teman-teman karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya kemungkinan seperti itu agar airnya bisa langsung mengarah ke sana itu ya wah anginnya sangat kencang sekali teman-teman disini juga sedang pembersihan di bagian tengah untuk pembuatan dinding pembatas tengah jadi kita akan mengusuri dari STA 13 atau kilometer 13 hingga STA 22 untuk melihat progres terbarunya nah disini untuk pagar pengaman bagian pinggir atau gutrel juga sudah mulai terpasang ya teman-teman yang di sisi timur disini oh ini pangkaian besi-besinya juga sudah dipersiapkan sejauh ini hingga sisi barat maupun sisi timur ini sudah dilakukan pengecuran rigit jadi pengecuran rigitnya ini dari bawasan Karanganum tadi bersambung terus ya oke kita melewati jembatan sini untuk kondisi jalanan di jembatannya masih belum rata ini ya karena belum dilakukan pengaspalan di setiap jembatan yang ada di jalan tol biasanya dilapisi asfal selain agar nyaman ketika dilintasi ini juga berfungsi untuk menjaga konstruksi beton yang ada di bawahnya agar tidak mudah terjadinya perusahaan atau retak ternyata ternyata progresnya sudah cukup signifikan terakhir saya kesini sekitar 3 minggu yang lalu kalau tidak salah ya ini masih sedang proses penggalian di kawasan ini namun saat ini sudah dicorigit di kedua sisi nah di depan sepertinya adalah kawasan res area manjungan itu ya teman-teman coba kita lihat di depan sana lagi oke pengerjaan untuk dinding bagian tengah masih terus berlanjut ya ini adalah kawasan res area manjungan nah ini merupakan res area yang cukup unik dan menarik karena berada di dua lokasi teman-teman di sebelah sini dan di depan sana itu serta membelah jalan kabupaten nah jadi untuk kedepannya res area manjungan ini tidak hanya untuk para pengguna jalan tol saja yang bisa mengakses namun warga juga bisa masuk ke kawasan res area manjungan nah ini progres terbarunya sudah dilakukan pemadatan tanah ini setelah ini akan dilakukan pengecoran dan pembangunan konstruksi bangunan-bangunan pendukung lainnya di kawasan res area manjungan kita masih lanjut lagi teman-teman nah di depan ini sedang ada pekerjaan konstruksi penyelesaian pembangunan jembatan ini kita dialihkan lewat di jalur sisi barat nah ini ya balok-balok girdernya sudah terangkat dan sudah mulai dilakukan pengecoran lantai oke kita memasuki kawasan Ngawen Kelaten ini ada balok-balok girdernya yang berada di lokasi pembangunan kita di dukuh sidodadi ya teman-teman desa Ngawen nah kawasan ini dulu sempat viral lantaran adanya kepala daerah yang sempat menolak untuk ganti rugi karena rumah beliau juga terdampak pembangunan tol Solo Jogja namun tidak adanya kesepakatan antara nilai ganti rugi sehingga beliau sempat menolak dan sempat viral di media sosial pada saat itu oke ini kita sudah berada di kawasan Ngawen coba kita lanjut lagi sampai ke simpang susun Ngawen sana ya teman-teman mungkin videonya ini akan agak lebih panjang durasinya di sisi barat sedang proses pengecoran rigit ini ini ada alat untuk melakukan pengecoran alat sangat canggih sekali dan ukurannya cukup besar ya ini kondisi jembatannya masih belum dilakukan pengaspalan ini kita sudah dekat dengan kawasan simpang susun Ngawen Kelaten di depan sana merupakan jalan Jatinong Kelaten jadi pada saat arus mudik lebaran kemarin titik paling akhir tol solo Jogja yang dibuka secara fungsional sampai disini ya teman-teman di kawasan ini langsung bertengah dengan jalan Jatinong Kelaten kemudian adanya jalur tambahan sepanjang 3 km yakni mengarah ke kawasan Karang Nongko sana karena di kawasan Ngawen ini sempat terjadinya kepadatan kendaraan sehingga harus dialihkan di kawasan Karang Nongko sana nah ini masih ada jalur untuk keluar sempat difungsionalkan pada saat arus mudik lebaran disini sedang proses pengerjaan konstruksi jembatan ini baru saja dilakukan pengecoran ini yang dibawa sini coba kita lewat depan sini ya oke disini sudah seperti ini progresnya mohon maaf jalannya agak bergelombang sehingga suaranya juga ikut bergetar disini juga sedang dilakukan pengecoran rigit masih ditutupi oleh plastik diotextil ini mantap sekali ini ya progresnya cukup signifikan sudah sampai di tahap pengecoran rigit ini kita sudah berada di kawasan Simpang Susun Ngawen Kelaten ya teman-teman atau di STA 22 oke kita coba menyusuri sampai titik keluarnya atau di Exitol Ngawen Kelaten yang langsung bertemu dengan jalan Kiageng Teribik ini masih banyak plastik plastik namun yang disini sudah selesai dilakukan pengecoran ya teman-teman nah di depan merupakan kawasan lengkungan atau kawasan lingkar Simpang Susun Ngawen Kelaten ternyata untuk pengurukannya sudah selesai ini ya terakhir saya kesini masih dalam tahap pembangunan atau penimbunan tanah uruk nah yang di kiri ini mengarah ke exit tol Ngawen Kelaten ini juga sudah dilakukan pemadatan tanah ternyata dan sebagian ruas sudah dilakukan pengecoran coba kita akan menyusuri sampai ke depan sana itu ya oke kita putar balik dulu teman-teman karena untuk pengecoran rigidnya baru sampai di depan sini nanti akan terus berlanjut hingga ke depan sana itu sana itu yang mengarah ke Jogja kita putar balik lewat bawah dulu oke kita sudah berada di bawah sini atau mengarah ke exit ngawen Kelaten nah disini ada alat berat yang berada di lokasi pembangunan ini agak licin ya teman-teman harus berhati-hati tanahnya sedang dilakukan pemadatan ini coba kita menyusuri melewati gerbang tol ngawen Kelaten hingga exit tol ngawen Kelaten nah di depan adanya underpass atau terowongan yang cukup luas karena untuk dua jalur itu ya jadi di kawasan simpang susun ngawen ini tidak menggunakan jembatan seperti yang ada di simpang susun kartosuro maupun simpang susun karanganom kemungkinan kemungkinan karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar sini kondisi lingkungan yang ada di sekitar sini ya teman-teman nah dari underpass simpang susun ngawen mengarah ke gerbang tol ngawen ini sudah mulai dilakukan cor dasar atau LC oke coba kita lanjut lagi nah di depan ini merupakan gerbang tol ngawen kelaten yang sudah hampir selesai 100% ini ada beberapa bangunan pendukung dan tiang-tiang untuk gerbang tol akan segera berdiri ini ya kondisinya kita masih lanjut lagi teman-teman untuk menuju ke titik keluarnya jadi kawasan ngawen kelaten ini merupakan akses yang paling dekat untuk menuju ke pusat kota kelaten menuju ke masjid al-akso kelaten maupun ke arah alun-alun kelaten wah ini ternyata sinar mataharinya sangat menyorot sekali teman-teman sehingga videonya agak gelap ini ya kita agak arahkan ke bawah saja nah ini kondisi terbarunya sudah dalam tahap pengecoran rigid yang di sebelah kanan ini masih belum terlalu kering sepertinya baru saja dilakukan pengecoran dasar nah ini kita sudah dekat dengan eksitol ngawen kelaten kita belok dulu ke kanan karena disini masih ditutup si baru dicor ini nah ini ya disini masih berupa tanah namun ini sudah sangat dekat dengan titik keluarnya oke teman-teman sekarang kita sudah berada di titik luar atau eksitol ngawen kelaten nah ini adalah jalan kiageng keribik jadi untuk mengarah ke pusat kota kelaten dari eksitol ngawen ini langsung ambil ke kanan sana ya teman-teman nah itu ini sudah dekat ya menuju pusat kota kelaten dan kondisi terbarunya seperti ini pengejaan pengecoran sudah sangat dekat dengan jalan raya kiageng keribik mantap sekali ini ya progresnya cukup signifikan oke teman-teman cukup sekian tayangan video dari saya kali ini mohon maaf apabila terdapat salah perkataan terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mas don channel